Hei Arnold, apa kau sedang buru-buru berangkat ke tempat kerja favoritmu? Tapi kenapa semua orang tampak begitu murka? Apa? Bos bilang kau menghajar Chris kemarin, membuang sampah di meja Jamie, dan lakukan sesuatu yang menjijikan dengan Nona Wallace. Tentu saja kau tidak ingat semua itu. Tapi teman-temanmu tidak peduli. Lari Arnie! Inilah akhirnya sobat. Selamat tinggal untuk cinta sejatimu. Dan inilah dia, pahlawan kita hari ini. Pukulan keras di kepala telah membangunkan Jacob kembali. Kepribadian Arnie yang lain. Atau dalam istilah ilmiah, dia adalah alter egonya. Ini disebut gangguan identitas disosiatif. Dengan penyakit ini, kekuasaan atas tubuh pasien sepenuhnya diambil alih oleh kepribadian lain. Penyebab gangguan ini bisa jadi adalah trauma selama masa kanak-kanak. Anak memblokir ingatan akan kejadian buruk dan mulai menganggap dirinya sebagai orang lain. Jacob tidak seperti Arnold yang pemalu. Dia tidak menderita banyak masalah. Dia tidak kenal takut. Dan seksi. Dan dia sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gadis yang cerewet seperti tegai pun tertarik. Tapi ada satu hal. Jacob hanya bicara dalam bahasa dumi, yang merupakan bahasa yang hanya digunakan di Nepal bagian timur. Alter ego seringkali berbeda dari kepribadian utama seseorang dalam bahasa komunikasi. Jenis kelamin, usia, keluarga negaraan, dan bahkan IQ. Dan dalam kasus-kasus yang sangat eksotis, alter ego bisa berupa hewan atau bahkan seorang toko agama. Jumlah maksimum alter ego dalam satu orang diidentifikasi pada seorang penjahat Amerika bernama Billy Milligan yang punya 24 kepribadian yang berbeda dan rumit. Billy dibebaskan di pengadilan karena kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh salah satu alter ego-nya tanpa sepengetahuan Billy sendiri. Arnold, lihat akibat dari perbuatanmu. Sepertinya sekarang dirimu berpikir bahwa kau adalah seorang psikopat dan perlu diobati. Tapi kepribadian ganda bukan skisofrenia. Dan itu tidak ada obatnya. Apa itu? Sebuah pesan dari Tagai? Dan dia ingin kau datang padanya sekarang? Di dalam diri Arnold, hanya ada satu. Ya, akhirnya. Sepertinya semua sudah berakhir. Dan coba tebak tubuhmu membuang alter ego ekstra itu. Anak Yang Baik Trikmu itu payah. Jika kau ingin menjadi populer, kau harus menonjol. Bagaimana dengan sulap sungguhan? Misalnya, pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang ku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihat memelakukan trik ini beberapa kali. Kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu. Dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke, Arnie. Sobat, siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernafas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematakan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah jangan cengeng, Arnie. Kau masih punya dua jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada dua meter tanah di atasmu yang menekan dengan masa hampir dua setengah ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian, melalui lubang di kuburan, dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi setengah meter. Tapi, di mana palkanya, Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah, Arnold, sebelum betonnya mengeras! Oh, ya! Aku lupa memberitahukanmu solusi konkretnya saat berinteraksi dengan air, membentuk molekul alkalin, dan karena ada banyak kelembapan di kulitmu, maka, nah, itu akan terasa sakit. Selamat, Arnold! Kau berhasil! Kau berhasil menarik perhatian pada diri sendiri, bersenang-senang dalam kemuliaan. Selamat pagi, Arnold! Apa rencanamu hari ini? Hmm, mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut, Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Persin Watlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter, dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu, kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya, bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus, yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu, sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi, karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi. Untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah akan melayang ke luar angkasa, termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Dan beberapa orang beruntung yang berada di dalam ruangan masih bisa hidup untuk beberapa waktu hingga akhirnya rumah-rumah itu terangkat terbang. Dan akhirnya planet kita akan benar-benar hancur berkeping-keping. Halo Arnold, kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apakah kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman, ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil kuanta yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap di manapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa, Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati. Dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang, selama teleportasi, kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNAmu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya, aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada tiga pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda, sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, ku tekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan tiga dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley pada tahun 2008? Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda dibalik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold! Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu! Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama kau akan pergi ke sana? Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu. Bagaimanapun, kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 5-1. Oh, benar itu di negara bagian lain. Kau punya ide? Kau berpikir mau mencurinya? Ide yang mengerikan. Bagaimanapun, kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Kau sungguh bisa bersalto tiga kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Sembunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto tiga kali dan kau mengacaukannya lagi. Paya. Nah, kini, kini kau harus menyelamatkan dirimu, Arnold. Memutuskan untuk bermain di taman, ya. Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu, kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau? Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak. Kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu berregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel. Kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Ngelecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyianyikan waktumu? Oke. Jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan. Ditambah rumahmu mulai membusuk. Dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya, kau akan jadi sangat tertekan. Arnold, kau memang selalu jadi sumber masalah. Itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat. Untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran daramu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Kola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama, kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembulu darah, itu benar-benar akan meledakanmu dari dalam. Kola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna. Dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Kola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam kola mengalir melalui pembulu daramu, kau hanya perlu tidur setiap tiga hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum kola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan! Hentikan! Dasar kau kami kasih gila! Hanya satu mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Kola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, kola dalam daramu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya kola bukanlah pilihan. Jadi, bagaimana kalau kita coba Pepsi lain waktu? Bangun kau, pemalas! Aku punya sesuatu untukmu, Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Aku rasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya, pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia tiga jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu, Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Iya, kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor tiga. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Uuuuh, ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus. Kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum. Kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebuta gaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Ah, andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Katulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup! Astaga, apakah singa itu baru saja menelan pria berkepala dua? Ternyata tidak. Sepertinya kepalanya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa pertunjukan besar musim ini akan dibatalkan? Hei, sepertinya si manajer melihatmu dan ingin kau ikut serta. Tapi, hanya jika kau setuju, dua kepala ini dijahit ke tubuhmu. Bukankah itu yang selalu kau impikan, Arnold? Ya, karena kau setuju, ku rasa kau harus cari tahu lebih banyak soal operasi ini. Transplantasi kepala pertama yang sukses dilakukan oleh Charles Guthrie pada 1908. Tapi dia melakukannya pada anjing. Salah satu kepala dijahit pada leher seekor anjing secara terbalik. Pada 1950-an, Demikov berhasil menempelkan kepala kedua yang berfungsi. Dia transplantasikan 20 kepala dengan tubuh depan anjing. Lalu kepala satu anjing ditransplantasikan pada tubuh yang lain. Lalu ada seekor monyet yang setelah proses transplantasi coba menggigit salah satu dokter. Pada tahun 2013, Sergio Canavero mengumumkan rencana transplantasi kepala manusia. Perkiraan biayanya adalah 12,8 juta dolar. Pada tahun 2017, dibawa kepemimpinannya, kepala manusia yang sudah meninggal ditransplantasi pada sesosok jasad. Sebenarnya itu cocok untukmu, Arnold. Sekarang saat yang melatih peranmu. Semoga kau tidak mengacaukan dan mempermalukan kepala-kepala ini. Kau harus bermain juggle sambil mengendari sepeda roda satu di atas papan melewati lingkaran berapi. Ya, mereka sepertinya tidak suka kau bertindak bodo, Arnie. Cobalah untuk tidak mengganggu para profesional yang mengatur tubuhmu. Di sini kau hanya diminta untuk tidak merusak penampilan. Acara pembukaan besar seluruh mata tertuju ke arahmu, Arnold. Hari ini kau bagian utama pertunjukan ini. Semoga berhasil, kawan. Kau hebat. Hanya tinggal sedikit lagi dan... Apakah itu Tagaya di sana? Dia datang untuk melihatmu? Tidak, tidak. Jangan teralihkan. Jangan sekarang, Arnold. Dasar bodoh. Dengan coba menjadi gentleman, kau justru mempermalukan diri sendiri dan trul bersaudara. Itu kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh sirkus ini. Ayo temui Arnold. Adakah yang lebih indah dari jalan-jalan musim panas di taman? Kita tidak bisa memilih takdir kita. Itu sudah ditentukan. Arnold, awas! Wow, sepertinya ada yang menumpahkan limba radioaktif di sini. Hei Arnold, sekarang kau bisa menjadi superhero. Apakah kau tahu kalau Wolverine Marvel awalnya disebut Benjamin? Jadi dalam kasus ini, kau adalah Beef Skunk Packerman. Keren! Ini pertama kalinya dalam sejarah ketika seorang superhero memiliki tiga kekuatan super. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya kekuatan super, Arnie. Misalnya, Master Pedang dari Jepang, Isao Maci, mampu membelah peluru yang melaju dengan kecepatan 320 km per jam. Slavia Paitkic dari Serbia benar-benar kuat untuk menahan 20.000 volt listrik. Dan dia juga bisa memasak makanan dengan mengalirkan arus listrik ke seluruh tubuhnya. Sedangkan Wim Hof dari Belanda, mampu bertahan di bawah suhu nol selama berjam-jam. Dan bahkan mendaki gunung Everest hanya dengan memakai celana dalam. Bagaimana denganmu, Arnold? Wow, selamat ya. Aku melihatmu telah mendapat kemampuan untuk memalu paku dengan tengkorakmu, membangun bendungan, dan bahkan mengembang biakan kutu super di tubuhmu sendiri. Tapi serius, jika kau pikir kekuatan supermu itu menggelikan, coba periksa Doc Welder DC Comics yang kekuatannya adalah mengelas anjing ke musuh-musuhnya. Dan Zeitgeist dari X-Men setelah pesta minum sepanjang malam menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk memuntahkan asam. Taukah kau bahwa kekayaan bersih Batman adalah 98 miliar dolar? Tampaknya menjadi superhero bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dan salinan pertama buku komik Superman dijual di pelelangan seharga 3,5 juta dolar. Dan bila dilihat dari jumlah permintaan di Google, Spider-Man sekarang lebih populer daripada Presiden Amerika Serikat. Arnold, aku paham ini pastinya keren, tapi tetap saja tugas utama seorang pahlawan super bukanlah untuk menikmati kesenangan, tapi untuk berjuang demi kebaikan. Hai teman-teman, dunia dalam bahaya. Dunia hancur tanpa kalian. Oke, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Oh astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pileo. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari! Dasar orang bodoh! Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar! Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial! Hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Hiu! Serong! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, Mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apa lagi yang terjadi sekarang? Tunggu! Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya, dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Hmm, kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurasi. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk, tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan satu ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman, lalu mungkin mulai saling memangsa, sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apakah serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Wow, ini Siko Sidori, mantan Kapten Sky Guard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, Vampir, Bajak Laut, dan Girls Unpanser. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak. Akhirnya, mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah, menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre echi. Itu dia, kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu. Jangan siapkan furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan riet sumu, siku sidori lemah. Hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Terima kasih telah menonton!